Halo, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita akan upgrade helm NHK GPR Tech Street Menjadi sesuatu yang keren abis Dan barangnya sekilas bisa dilihat seperti ini barangnya Teman-teman lihat di meja kuning kerja saya Meja yellow saya, itu ada tier off Dan sebuah helm yang sudah disematin semua Dan itu adalah helm NHK GPR Tech Street Nah ini sekilas info setelah pemasangan kacanya Dan ini saya mau unboxing dulu kacanya Saya bongkar lapisannya dulu Lapisan pertama saya lepas Dan kemudian lapisan keduanya akan saya lepas Ini adalah helm kasta tertinggi untuk NHK GPR Tech Yang asli balapan Saya memang pesan khusus kaca ini untuk Saya pasang di NHK GPR Tech Street Memang ada kaca GPR Tech Street Yang hanya tambahan dudukan pinok Tapi ini ada tambahan untuk tier off nya Karena ini adalah spek balap kacanya Kacanya spek balap ya teman-teman Jadi jangan main-main loh Ini the best of the best Karena kasta kaca Iridium Blue ini adalah Kasta yang paling tertinggi dan harga yang paling termahal di kelasnya Karena ada kaca Clear, ada kaca Light Smoke, ada kaca Dark Smoke Dan kemudian ada kaca Chrome Silver Water Resistant Dan kemudian paling tinggi adalah kaca Iridium Blue ini Adalah kaca yang paling mahal Dan ini kita pasangin tier off nya dulu Sekilas ya teman-teman Nanti baru abis ini kita akan ngebahas langsung Helm ini seperti apa dan kayak gimana Jadi jangan bosan-bosan teman-teman Ini setelah dua minggu saya kekosongan Tidak bikin video karena nunggu ini kaca datang dulu Dan kita akan gebrakin ini Karena saya belum tau ya ada Youtube yang lain Atau yang lain berani jual yang udah paket kayak gini Atau belum ya saya gak tau Tapi ini kayaknya ini cukup informasi yang paling aktual Dan ini cukup pantas untuk teman-teman nonton Karena ini paling keren Dengan sebuah helm yang untuk dimensi touring Itu kita udah lepas tier off nya Bening ya Dan tier off nya ini benar-benar original NHK Asli original NHK Yang dipakai di helm NHK GPR Tech Street ini Karena ini kaca ya Kacanya Iridium Blue ini kayaknya barang import Kayaknya mahal sekali import ya Dan kemudian tier off nya ini benar-benar optical 100% Jadi teman-teman bisa lihat Dan ini udah ada satu helm yang udah sold Di NHK GPR Tech yang hitam dop Yang saya buat stiker Red Bull Dan ini ada teman satu langsung datang Langsung beli kacanya Kita langsung instalasi Pemasangannya saya latihan dulu Dan akhirnya ini dia datang dia puas sekali Dan teman-teman bisa lihat testimoninya seperti apa nanti setelah ini Oke Check it out terus Halo semua youtube Jumpa lagi saya Ben Tandian di Toko Lem Gunung Mas Indah Mohon maaf ya hampir Hampir 2 minggu ya Saya tidak bikin video ya Karena lagi cari ide Ngebahas tentang apa Karena jujur ya Bingung juga ya Nah ada helm 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 yang baru masuk sih Nanti saya akan bikin review secepatnya Tapi kebetulan kali ini yang paling hot Ini adalah sebuah helm NHK GPR Tech Kemudian kebetulan ada baru sampai barangnya Jadi saya langsung angin barangnya kayak gini Kayaknya dengan baju hitam ini Ada logo Bristol Keren ya Masuk sampai helmnya Ini teman-teman Ini adalah helm yang boleh dibilang Oke lah untuk kelas touring Ini kasta touring tertinggi Karena ini adalah helm yang Desainnya Persis sama dengan helm Balapan skala international Yang dipakai pembalap MotoGP Moto2, Moto3 yang NHK Sematin di mereka Cuma kali ini saya mau infokan Kebetulan ini kan sama Jadi saya ini mau bikin satu perubahan di helm ini Karena ini udah kayak ada spoiler Udah lengkap semua Ini adalah helm NHK GPR Tech Street ya Makan GPR Tech Jadi ini ada kelihatan jaras disini Not for use for race ya Jadi ini adalah salah satu helm yang benar-benar Kaling keren Di level touring Helm touring the best Yang saya pegang sekarang ini Kenapa? Karena ini saya pesan kaca Sebenarnya kacanya itu Ada yang Dia kayak gini Saya turun dulu ya Saya jelasin Kacanya itu ada yang seperti ini Dia dudukannya kayak dudukan Hanya dudukan A pin lock doang Dudukan cuma pin lock doang Dan tidak ada dudukan Tear off nya Nah Jadi ini helm kan spek balap Sama persis dengan spek balapnya 100% mirip dan tidak bisa dibedakan Kecuali orangnya itu Kalau dia Misalnya dia Kupas ini stiker Dan dia bilang ini spek balap Ya bisa kelihatan dari sini juga sih Nah ini susah juga Ini udah didiring juga ya Ini ada yang Saya tidak bisa komen lagi Ini udah mirip sekali Dan sudah punya Quick shifter Eh quick shifter Quick release Sorry Jadi ingat motor Ini ada quick release Jadi Nah semua udah mirip 100% Dan kemudian ini saya mau Saya Pesan kacanya itu Gini Dia ada berapa kasta Dari kacanya itu Kastanya itu satu Kaca yang Clear Flat visor Itu oke lah Kita udah dapat dari bawaan Helm dari pabriknya Kita udah punya Dan kita udah dapat Dan kemudian Kacanya ini Kita langsung lanjut ke Kaca Light Smoke Dia punya Light Smoke itu Sorry Pernah saya bilang Clear Smoke segala macam Di Helm GP Prime Itu sebenarnya Light Smoke Jadi Hitamnya itu Tidak terlalu hitam Kayak mendekati Agak sedikit bening Jadi malam itu Masih bisa lihat Oke Dan kemudian Ada kaca namanya Dark Smoke Dia kacanya oke Dia smoke Tapi benar-benar gelap Jadi Ibaratnya presentasi gelapnya Itu lebih tinggi Daripada Light Smoke Dan yang ketiga Yang Satu dua Oh yang keempat Itu adalah Silver Chrome Yang Water Resistant Itu ada Tapi yang paling Mahal Dari semua Kaca adalah Sampai Serah kayak gini Paling mahal adalah Kaca Flat Visor Kaca Pro Untuk balapan Iridium Blue Nah ini saya ngomong Yang pakai untuk balapan Jadi helm Kaca helm ini adalah Kaca helm Pakai untuk balapan Tapi saya pasang di GPR Tech Strip Yang pakai Faktoring Tuh gila Kenapa ini tidak pakai yang Spek biasa Satu Kaca Iridium Blue ini Sangat mahal Menurut saya Ya Dibanding merek Yang luar punya Kaca ini Ya Beti-beti harganya Jadi teman-teman Kalau Yang nonton nih video Lagi pingin nih helm Serta include sama Dia punya kaca Iridium Blue Sepertinya udah lengkap PNP Dan kemudian Dalam ke tier off Kudu harus siap Celengan Yang cukup Berani Jadi nanti Whatsapp Di nomor ini Di bagian bawah ini Nanti Whatsapp aja Tanya-tanya dulu Tidak apa Sambil Banyak yang tanya sekarang Bos tunggu dulu Koko tunggu dulu Keep dulu Saya nabung dulu It's okay It's okay Karena Sudah ada yang laku Jadi ada yang bisa beli juga ya Jadi yang khawatir Anda pun pasti bisa beli Karena motor juga bisa beli Pasti helm bisa beli Ya harganya memang cukup Menambah budget Setelah Jadi seperti ini Oke Jadi ini kaca yang Fletisor Keren sekali Dan waktu itu Tadi di video sebelumnya Udah ada satu teman Aga siapa Saya sebutin namanya nanti Dia udah beli Helm NHK GPR Textric Yang Hitam dop Yang Saya udah tutupin Dan bikin jadi Motif Red Bull Di stickernya Nah Kemudian Dia itu punya pengalaman Demi pengalaman Nah ini kita Sharing sedikit ya Sorry agak lama Jadi Ceritanya dia coba Cari di online Ya Saya gak mau sebutin Online mana Tapi dia beli Dia beli itu yang Kayaknya dark smoke Kayaknya Dan Dia bercerita Sama saya Jadi saya mau Injunya agak yang satu ini Dia bercerita bahwa Waktu dia beli ini Lewat Ya Lewat Sebuah aplikasi online Dan kemudian Cukup Menjanjikan ya Kacanya harganya Oke lah Kacanya sebagainya Dan saya Dan ternyata Barangnya pas sampai Tau tidak teman-teman Oke Dia tidak dudukan ini Dia punya yang versi hitam Oke Kacanya memang NHK GPR Textric Tapi tidak dibungkus Seperti bungkusan Seperti ini Teman-teman Nah ini udah Sangat jelas ya teman-teman Ini Bisa baca NHK GPR Text Kacanya NHK GPR Text DC Blue One Pieces Ini satu pieces Dalam satu ini Jadi ini yang kacanya asli Dari pabriknya Oke teman-teman Dengar baik-baik Ini dalam kita udah pasang pinlock ya Baru dipasangin semua Teman-teman Jadi waktu dia bongkar Kemasan bungkusan Dari kacanya tersebut Itu kacanya udah patah Di bagian telinga yang ini Bagian telinga udah patah Dan kemudian Dia coba Komunikasikan Di pihak aplikasi tersebut Parahnya apa Yang jual itu Langsung ngeblok Dia dan Tidak bisa Komunikasi sama sekali Seperti ya udah Sekarang kami ya Udah rencana Untuk nipu Ya rumah ya Uang yang keluarnya Rumah ya Bisa beli helm Ya full V1 Yang NHK Gipis 1000 lah Rumah ya loh Cukup Kasian Saya dengar itu Saya sedih ya Sebagai seorang pejual Saya bukan merasa Orang itu Bersyukur Orang itu lagi ditimpa masalah Tidak Saya juga merasa Kesusahannya di alami Dan saya cukup Sedih Dan kemudian Dia minta tolong Saya untuk pesan Ini kaca Karena kaca ini mahal Kalau saya bilang Kaca ini mahal ya Mohon mahal Udah Koko Ben Pesan aja Saya percaya sama Koko Ben Nah Saya bilang Tidak ada dasar apa ya Kaca begini mahal Kok masih mau nekat Mau pesan Oh ternyata Dibalik semua itu Alah ceritanya Seperti ini Jadi Waktu itu dia kembali Ke aplikasi itu Dia coba ngomongin Ke pihak aplikasi itu Pihak aplikasinya Coba bisa bilang yang begini Itu semua tergantung Dari si pelapak Yang menjual Wah Jadi kalau kita udah transaksi Kita udah bayar Dan sebagainya Kalau kita ngebongkar Baranya udah terlambat Makanya kadang-kadang Aduh Ingatin dulu Sebelum Sebelum ngebongkar Itu gimana ya Ada yang Ada yang udah bayar Atau uang udah diteruskan Kepada apa Mungkin udah terlanjur Udah diteruskan Mungkin Karena saking percayanya orang Jadi kita bisa salahkan juga Sama orang Mungkin saking percaya Dikasih Udah diteruskan keuangannya itu Dan sekarang mau ninta balik pun Atau diretor pun Orangnya udah di atas angin Jadi tidak mau Jadi itu kasiannya Jadi sekilas cerita ini Teman-teman Tolong belajar Semua itu harus teliti Saya tau prosedurnya gimana Jadi mungkin Beliau itu sudah keburu percaya Dan kemudian Keburu beli kacanya Itu keburu udah Diteruskan keuangannya itu Ke pihak Ketiga itu Jadi Pihak dari aplikasi tersebut Bilang Tergantung si Pejual itu Kebijakannya seperti apa Ngerikan Jadi kembali Masing-masing orang punya kepercayaan Masing-masing orang punya cara jual Masing-masing orang punya Informasi Oke 8 menit penjelasan Gila Oke Jadi hari ini saya Ya bersyukur ya Kalau tamatnya masih nonton terus ya Ini bukan online ya Tapi ini video dari Youtube saya Ini berbagi cerita aja Karena Saya tidak suka Lihat orang itu Susah Oke Jadi akhirnya dia beli itu kaca Dan ada WA-nya Saya nanti tunjukin Dia cukup berbahagia Dengan menggunakan Tapi waktu dibongkar Dia bilang Wow Wow Dan Koben ini cari Kaca yang khasnya paling tinggi Dan benar-benar Dipakai till off Nah itu saya bilang Saya cari Biasanya gini ya Ya orang Biasanya cari yang Biasanya cari yang Paling susah lagi Yang the best Maka itu dari Ben Gunung Mas Indah itu Koko Ben Gunung Mas Indah itu Seperti itu Dia cari sesuatu yang Lebih unik Karena saya tahu Saya di Kupang NTP Saya tahu Saya di daerah yang Paling timur Di Indonesia Dan untuk bersaing Di kota-kota besar Dengan semua Pelapak yang hebat-hebat Yang jago-jago Saya harus bikin Memberikan sesuatu Yang lebih baik Tapi Konsekuensinya apa Teman-teman Konsekuensinya Harganya jadi mahal Jadi teman-teman Yang beli ini Harus siap Hati yang besar Tanya aja WA Nanti saya akan Informasikan Ya Oke Jadi ini ada satu unit Dan ada unit Satu lagi Saya akan bikin Di black Glossy juga Tapi size-nya Is L Kebetulan ini size-nya Ini size-nya L Dan Saya ingin Ngecoba di kepala Langsung ya Ini pokoknya Intinya semua kaca ini Kaca ini yang bikin beda HLM itu sama Yang saya review HLM itu sama Yang bikin beda Itu kacanya Kacanya ini adalah Kaca Kelas tertinggi Dari Dium Blue Paket Racing punya Oke Saya coba pakai dulu ya Sebentar Ijin dulu teman-teman ya Saya Resihin dulu Aduh Saya punya balak lava Masih Belum ketemu Sampai sekarang Nanti next saya Pesannya nih Oke ini saya sudah Buka kacanya Teman-teman bisa lihat Ini ada pin lock Di dalamnya Keliatan ini ada pin lock 70S Original dari Netherlands dan Belanda Oke Time to test Morning Jadi ini Kalau teman-teman minat Tenang aja Saya tidak pakai minyak rambut Ini bawa Bersi mandi lagi Ini di diring ya Teman-teman Ini review-nya To the point Karena penjelasan LM-nya sudah selesai Kita penjelasan kaca tadi Masalah Oke Amin Ini size L ya Oke Keliatan teman-teman Ini penampakan Kalau dipakai di kepala Semoga suara saya Dikendengar ya teman-teman Keren loh Bisa lihat malam loh Ini Oke Ini Terang ruangan ini Cukup lah Tapi Saya masih bisa melihat Dan ini ada pin lock Sangat membantu Untuk Tidak ada embom Tepok Dan ini Ini ada Sisi locknya Untuk mengunci ya Ini untuk mengunci ini Gak bisa mengungkat Jadi misalnya amit-amit Ada crash Ini Tidak bisa kebuka kacanya Di lock Tinggi badan saya 165 cm Eh 167 cm Badan khas pasal kacanya Gak terlalu gemuk Bers Saya lihat Untuk dimensi LM ini Gimana teman-teman Bagus atau tidak Keren atau tidak Kalau bilang Tidak bising Tidak bising ya Maksudnya kalau pakai gini Ada Pasang ini Tidak kedengaran Jadi Cukup adem Kalau di jalan Pasti lebih enak lagi Beratnya sih Ya ini bukan karbon sih Jadi agak Agak sedikit Lebih berat Tapi enak di kepala Enak Kacanya itu Visibilitasnya itu Besar Ini bisa lihat sampai disini Ini masih lirik Ini disini Ini masih bisa lihat Ini masih bisa lihat Ini masih bisa lihat Visibilitasnya tinggi Ini kacanya Enak Dan ini Dia punya Lock Dia ada lock Kemudian ini kalau tertutup Dia tutupnya rata Sampai rata Gak ada Presisi Maksudnya presisi Sampai habis ya Ini kemudian Ini kalau angkat Dia gini ya Dia ngangkat lagi Nah dia lock Di atas Jadi kacanya bisa turun-turun Mantap nih Saya buka dulu Wah kalau mau dibilang Harga segini ya Kacanya Iridium Blue ya Menjanjikan Salah satu helm Jadi helm premium Wah Harus punya satu Sayang saya pesannya L Saya kepalanya M sebenarnya ya Jadi teman-teman Kita udah tesimoni Kalau pas pakai di kepala itu Seperti apa ya teman-teman Ini video ini penting ya teman-teman Teman-teman langsung nonton Karena Biasanya kan gini ya teman-teman Sering kali saya lihat Penjualan-penjualan yang Dari tempat-tempat lain Itu rata-rata 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 Diedit pakai Komputer Fotonya dibikin bagus Dibikin kilau Dibikin putih Di make up-in Dibubuin Sampai gila Tapi gak pernah dipakai Di kepala orang yang jual itu Kalau saya di videoin Teman-teman Videoin Jadi kepala dipakai Looknya kayak gimana Itu kelihatan Jadi Jangan sampai salah pilih Ini setidaknya Video ini untuk Buat teman-teman juga Yang mau beli tempatnya Silahkan saya tidak harus Beli ke saya Tapi ada orang juga Setelah nonton video ini Agak fanatik ya Dia mati-matian Mau beli Di out saya Luar biasa Amin Jadi ini teman-teman Sekedar pembelajaran tadi Dan kemudian pengenalan Ini hal ini Dan Pengen bikin tesimoni Pas pakai di motor ZX25 saya nih kayaknya Nanti Tapi setidaknya tadi Ada satu teman tadi Udah beli Dan saya udah ada whatsappnya dia Nanti teman-teman bisa lihat Habis ini Whatsappnya bilang gak apa Dan sekilas cerita Dia bilang ini H&M gimana saya tanya Bisa pakai malam gak Dia bilang bisa Dipakai malam masih bisa loh Nyaman tidak Nyaman sekali Keluhan Nol persen Nol persen Jadi oke Luar biasa Jadi waktu dia udah Rasa kecewa Udah Ditipu sama orang Setidaknya sampai di Posisinya di saya Oke lah Harga lebih mahal Kenapa? Saya pakai kiri Pakai pesawat Saya kiri pakai pesawat Lagi kiri Dari Dari Pokoknya Agak mahal Lebih mahal Tapi barangnya yang saya kasih 100% Original Gak bohong gak Tipu-tipu Ya amin Sampai sekarang Kerja masih berjuang Walaupun Dapat barang agak mahalan Dikit Walaupun dapat barang Tapi Kepuasannya itu Anda dapat barang itu The best of the best Itu yang dari saya Saya janjikan Saya tidak bisa Menjanjikan barang Yang murah-murah sekali Mohon maaf Karena saya harus menjaga Nama baik toko saya Dan nama baik saya Secara pribadi Kenapa? Saya Tidak mau Jual barang Hanya bikin Murah-murah Murah-murah Obral Janji Obral Obrol untung banyak Dan sebagainya No, 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 no Ya Pamer-pamer Mana nih para sultan Yang biasa penuhi media sosial Enggak Saya tidak kayak gitu Saya orangnya jujur kerja Mendingan saya omong jujur Harga barang saya Agak mahalan Daripada saya jual barang Kualitas jelek Murahan Dan kemudian orang beli Kemudian apa? Kecewa dan tidak sesuai ekspektasi Oke teman-teman Itu saja Saya rasa malam ini Hampir 20 menitan Bisa 30 menit Kalau panjang lagi nih Kalau mau cinta bisa panjang nih Apalagi kalau saya buka Buka Sial langsung Sayang ya Saya punya tiktok Baru 100 orang nih Saya butuh 1000 orang Atau 100.000 orang ya Untuk bisa sial langsung Saya ingin bisa menjaga Teman-teman lihat tiktok Jadi nanti saya coba bagikan Tiktok saya di channel youtube ini Tolong teman-teman untuk follow di tiktok saya Saya ingin bikin suatu siaran langsung Buat teman-teman ya Mumpung cari duit juga sedikit Jujur lah Saya bukan orang munafik Ya siapa tahu ada yang suka Bisa kasih Kasih apa? Kasih flower kek? Kasih bunga? Ada yang saya heran tuh Ada yang kasih Popi Ada yang kasih harimau Kannya harimau sampai 3 juta ya Itu semua adalah berkat Maha kuasa Itu aja dah Saya cuma berusaha aja Oke semua Saya ucapin terima kasih Dekat youtube aja Saya sudah bersyukur Nanti bisa follow juga Tiktok saya Kemudian follow juga IG saya juga Teman-teman ikuti saja Yang Yang saya bagikan nanti di screenshot Mudah-mudahan bisa kebaca Nanti saya coba ketik lagi Oke saya rasa teman-teman Itu aja dulu ya Gak usah terlalu panjang lebar Tadi pengenalan kaca aja Karena helm ini kita sudah ngebahas Berapa waktu yang lalu Jadi saya cuma ngebahas kacanya Dan kebetulan helm ini pas baru masuk Saya baru dapat 2 unit aja Dan kayaknya saya harus bikin di versi Mandalika Biar Kan Mandalika kan kesannya biru Jadi bikin biru lagi Jadi keren Nanti kita akan bikin youtubenya Dan kemudian saya akan perkenalkan Komparasi antara helm NHK R6 dan R7 Yang baru Komparasi Seperti apa kelebihan dan kekurangannya Saya mau bikin youtube itu lagi Dan kemudian ada Motif-motif baru di NHK R6 Ada satu motif baru Saya mau perkenalkan lagi Nanti tunggu youtube saya Jangan lupa Video saya Saya bisa tolong teman-teman Terima kasih buat youtube ya Saya bisa Dapat Jujur ya Saya dapat dari Google Ads juga Terima kasih buat Google Ya untuk bisa menutup internet Pemainnya Saya sudah bersyukur Ya Saya bukan para sultan Tapi saya apa adanya Ya bisa dapat Youtube ini Fungsi saya untuk menjual produk helm Ya saya bukan Untuk mencari keuntungan dari youtube Tidak Tapi dengan youtube ini Dan Google ini Saya sudah bisa memperkenalkan produk yang baik Dan kemudian Memberi edukasi buat teman-teman yang baik Di setiap Saya tidak masalah saya diri Paling benar Tapi saya harus Memperba Saya harus memberitahukan Barang-barang yang original Yang asli itu kayak gimana Itu penting Saya tidak mau Lihat wajah-wajah anda Kena tipu atau sedih Apalagi di masa-masa susah setiap Oke teman-teman Itu saja saya Biming Tandian Dari toko Helangur Mas Indah Saya minta tolong Video saya di subscribe Di like Dan juga komen yang positif Lihat jari-jari ada Karena saya percaya Teman-teman yang nonton youtube saya adalah Orang-orang yang baik Orang-orang yang punya hati Dan orang-orang yang diberkati Terima kasih Saya bikin video malam-malam ini Hampir dua mingguan Teman-teman yang sudah subscribe Tolonglah Mampir sedikit Kalau ada Notifikasi masuk Karena Menonton sedikit Itu juga untuk menolong saya juga Dan membuat saya bahagia Dan makin dikenal Tolong teman-teman Kalau merasa video ini penting Tolong di share aja Bagikan ke teman-teman lain Supaya apalagi teman-teman lain Yang ingin beli Helen Takutnya kena Helen Karena tipu atau gimana Bagikan aja video ini Supaya mereka sebelum melakukan pembelian Mereka ada Sedikit videonya Untuk bisa Membuat mereka lebih paham Ya Oke Saya kasih itu aja dulu teman-teman Terima kasih Terima kasih sekali buat Google Terima kasih sekali buat Youtube Terima kasih sekali buat teman-teman Yang udah nonton Yang belum subscribe Walaupun sudah nonton Saya ucapkan terima kasih Kalau bisa subscribe Yang udah like Terima kasih Jempol atasnya terima kasih Dan juga komen yang baik Ditunggu teman-teman Yoh orderannya Kalau bisa saya bisa jual ke teman-teman Yang menonton Setelah satu orang juga baik Gak usah banyak-banyak ya Oke itu aja Saya Bim Tandian dari Kupang NTT Salam Dari Kupang NTT Dengan saya Tokoh Helen Gunung Mas Indah Semoga hidup kalian semua Diberkati Dan sukses selalu Umur panjang diberikan Dan tidak pernah Keralah Para pejong-pejong rupiah Itu doa saya Terima kasih See you on next video Bye-bye